Oke, selamat pagi Happy Investor. Hari ini balik lagi di acara Morning Flash tanggal 19 Oktober 2021. Hari ini kita akan bahas untuk pergerakan indeks global dan juga kita akan preview untuk IHSG hari ini. Oke, untuk indeks globalnya, perusahaan AS ditutup mix ya pada perdagangan awal pekan dengan penguatan pada S&P dan Nasdaq. Di mana investor berkespektasi bahwa tren positif kinerja keuangan akan terus berlanjut pada pekan ini. Sentimen ini mampu meredam kenaikan yield US Treasury yang kembali berada di kisaran 1,6%. Oke, dari domestik sendiri, IHSG kemarin mencatatkan penguatan 0,38% dan ditutup di level 6.658. Ini hampir dekat dengan, semakin dekatkan pada level all time high ya. Pelaku pasar hari ini akan mencermati hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diproyeksikan akan menahan suku bunga acuan lagi di level 3,5%. Untuk proyeksi secara teknikal, IHSG ini masih berpeluang untuk mengalami penguatan terbatas ya dengan proyeksi rentang pergerakan di 6.600 sampai dengan 6.750. Oke, kalau kita lihat dari secara foreign transaction, IHSG ini sebenarnya masih mencatatkan net foreign buy sebesar 1 triliun dengan didominasi oleh sektor perbankan, yaitu ada dari BBRI, BMRI, dan juga BRIS. Sementara sisanya ada dari Tower dan Antem. Dari sisi komoditas, kita lihat hari ini itu ada oil yang mengalami penguatan tipis sebesar 0,19%, terus ada juga TIN yang menguat 1,65% dan ada CPO yang menguat sebesar 1,75%. Sementara coal yang kemarin sudah sempat rally ini mengalami koreksi ya paling besar sebesar 4,38% diikuti dengan gold juga yang mengalami koreksi sebesar 0,16% dan juga nikel yang mengalami koreksi sebesar 0,11%. Oke, untuk berita emiten hari ini, kita ada PPRE yang membukukan kontrak baru sebesar 4,7 triliun, di mana PPRE sendiri telah melebihi target tahun ini yang menembus sebesar 130% dari target. Pencapaian kontrak baru ini tumbuh sebesar 241% yang cukup signifikan dari pencapaian kontrak baru di bulan hingga September 2020 yang hanya sebesar 1,7 triliun. Sementara itu ada emiten dari Sido yang telah merilis laporan keuangan kuartal 3, di mana Sido ini berhasil untuk membukukan pertumbuhan penjualan hingga 23% secara year on year sepanjang September 2021. Laba bersih Sido ini juga diikuti dengan penguatan dari laba bersih yang juga naik sebesar 35% menjadi 865 miliar. Dari Sido sendiri menargetkan untuk penjualannya tumbuh paling sedikit sekitar 15% dan labanya tumbuh paling sedikit sekitar 25%. Oke, dan di sini juga ada dari consumer juga ini ICBP yang menerbitkan global bond dengan peringkat BBB negatif ya. Ini dari Fitch Rating menyematkan peringkat BBB negatif dengan outlook stabil untuk surat utang global yang diterbitkan oleh ICBP. Perserahan juga menggunakan dana dari emisi global bond ini untuk membayar retensi hingga US sebesar 650 USD yang maturity date-nya pada April 2022. Ini masih berkaitan dengan akuisisi Pinehill ya. Oke, next-nya kita lihat dari berita domestik dan global. Dari berita domestik, arus masuk asing ke obligasi itu turun. Jadi, dana investor asing ini tidak mengalir kencang ya ke surat berharga negara atau SBN berbeda dengan yang terjadi di pasar saham. Dimana sepanjang pertengahan Oktober ini investor asing mencatatkan beli bersih sebesar 6,64 triliun di bursa saham dalam negeri. Sementara berdasarkan data DJPPR, jumlah kepemilikan investor asing di SBN hanya sekitaran sebesar 953,7 triliun atau jumlah tersebut turun sebesar 0,83% amount to date ya. Dari 961 triliun di akhir September. Sementara dari global kita lihat ada ekonomi kuartal 3 China yang berada di bawah ekspektasi. Ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi China ini di kuartal 3 tumbuh lebih lambat karena adanya pemadaman listrik dan gangguan pasokan yang menghabat produksi. Sementara COVID-19 juga terus menekan konsumsi. Oke, ini untuk rekomendasi saham kita pada hari ini. Ya, IHSG ini diprediksi upward ya atau pengelatan terbatas di rentang 6.600 sampai 6.750. Pergerakan IHSG ini membentuk doji dan MACD-nya juga positif dengan stokastiknya overbought ya karena udah rally beberapa hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat ada tekim yang kita rekomendasikan untuk hari ini yang kemarin ditutup 4,71%. Hari ini kita rekomendasikan buy dengan target price 1.425 dan stop loss-nya di 8.800. Pergerakan saham ini membentuk breakout rising wage dengan MACD-nya yang positif dan stokastiknya uptrend. Terus ada dari BBRI yang masih diakumulasi oleh asing. Ini yang kemarin sempat menguat sebesar 2,08%. Hari ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 4.780 dan stop loss-nya di 4.380. Ini masih riding ya dengan MACD positif dan stokastiknya golden cross. Next-nya ada harum, ini dari Cole ya. Ini kemarin menguat sebesar 2,75% dan ditutup di level 8.400. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 9.575 dengan stop loss-nya di 8.300. Membentuk 2 white soldiers dengan MACD positif dan stokastiknya uptrend. Terus ada ACRA juga, PT AKR Corporindo yang kemarin menguat 2,57%. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 4.750 dan stop loss-nya di 4.360. MACD-nya positif dan stokastiknya juga golden cross. The last, ini ada dari retail, ada LPPF yang kemarin menguat 3,73%. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 3.030 dan stop loss-nya di 2.750. Ini membentuk breakout triangle dengan MACD-nya yang MACD negatifnya sudah mulai mengecil dan stokastiknya juga uptrend. Sekian untuk morning flash hari ini. Selamat pagi!